Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Utesa Putra, dalam Nada dan Sabda. Kali ini, saya mengajak Anda menghayati Hidung Jemaat 402. Ku Perlukan Juru Selamat. Syairnya ditulis sekira 1890 oleh Fanny J. Crosby. Lagunya dicipta oleh John R. Swenie dan diterjemahkan Yamuger 1981. Sebelum memahami urayan Sabda Tuhan, mari kita dengar Pendeta Handri Salim dan Ibu Widianti, ditemani vokal grup The Hobos dari GKI Cipinang Elok, Jakarta, menyanyikannya. Marilah semua umat Tuhan kita mengucap syukur, karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Dia telah mati bagi kita, Dia telah memberikan nyawanya bagi kita, dan memberikan kepada kita ketenangan. Karena ada kepastian, ada keselamatan. Kau perlukan Juru Selamat. Kau perlukan Juru Selamat. Kau perlukan Juru Selamat. Jangan lakukan Jerman. Jangan lupa untuk mengetahui Tuhan Yesus Tuhan. Penulis lagu ini berharap perjuangan hidupnya bisa diatasi dan di akhir perjuangannya ia tidak tersesat di jalan yang salah. Ia menginginkan Sang Juru Selamat berada di dekatnya. Jika Tuhan membimbing hidupnya, niscaya jiwanya tenang. Ketakutannya sirna dan malam pun dapat dilaluinya dengan tenteram. Saudara, dunia adalah ruang juang yang mustahil dihindari. Tiap hari jebakan yang menyesatkan pun harus dihadapi. Mau, tidak mau, suka atau tidak suka, siapapun wajib menjalani sampai hidup ini selesai di suatu saat nanti. Maka, berbagai pilihan hidup itu harus disikapi dengan bijak bestari. Namun, penulis lagu ini memiliki kearifan iman yang tinggi. Selain bersikap hati-hati, baginya hidup dekat dengan Tuhan adalah solusi bagi pergumulan nan menakutkan yang sulit dihindari. Saudara, syair lagu ini mengingatkan kita pada nasihat Rasul Petrus untuk para penatua yang menggembalakan jemaat Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Menggembalakan jemaat Tuhan memiliki tantangan yang berat. Selain itu, iblis pun kerap menjerat. Namun, siapapun yang bergaul akrab dan membawa persoalan hidupnya pada Sang Juru Selamat, niscaya bebannya diangkat hingga bisa hidup tenteram dan nikmat. Teruslah hidup dekat dengan Sang Juru Selamat, niscaya kita mampu mengangkat beban hidup nan berat, serta luput dari goda yang menjerat. Saudara, hingga di sini jumpa kita. Saya akan menemui Anda lagi dalam nada dan sabda episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda. 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 Terima kasih.